Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Tempat pekerja BTS yang dibebaskan KKB masih dirawat di Rumah Sakit, Pegunungan Bintang. Diduga korupsi dana hibah 32 miliar rupiah. Tiga pengurus kodi Papua Barat ditetapkan sebagai tersangka. Bawang merah makin mahal di Merauke. Ayo kita cari mobil. Simulasi kebakaran selasa kemarin dilakukan di salah satu SPBU di Kota Sorong. Dalam simulasi itu, sebuah mobil terbakar saat mengisi BBM di SPBU. Petugas SPBU dengan siaga berusaha menyelamatkan rekannya yang menjadi korban. Sementara petugas lain berusaha memadamkan api yang membakar mobil. Korban yang mengalami luka bakar tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit. Setiap petugas SPBU di Kota Sorong setiap saat bisa menghadapi situasi seperti ini. Namun terkadang akibat panik, tidak jarang kebakaran seperti ini justru memakan korban yang lebih besar. Made Mega Sanjaya, Pegawai Pertamina Papua Barat, mengatakan petugas SPBU harus terus siaga. Maka dari itu simulasi seperti ini sangat penting untuk menekan risiko terjadinya kebakaran. Kita akan dapat dengan secara berkala yang mungkin nanti ke depan juga kita akan dapat kembali di SPBU yang berbeda ke depannya. Berapa penting simulasi untuk menekan risiko? Nah, untuk simulasi ini sangat penting, Pak. Di mana simulasi ini juga menyampaikan kepada petugas SPBU untuk dapat menangani dengan tidak panik dan juga dapat memadamkan api agar kerugian itu tidak timbul lebih besar. Jadi jika kita menghadapi secara tepat, maka kerugian tidak akan timbul lebih besar. Masyarakat sendiri bawah bukan yang tidak terjadi kebakanan di SPBU. Jadi untuk masyarakat sendiri juga kita himpoh agar melakukan peraturan-peraturan yang ada di SPBU. Tidak merokok, mematikan petugas api, cinta, BPN, dan batu peruruan yang sudah disampaikan di SPBU. Selain kesiapan petugas areal SPBU, masyarakat juga harus mentahati aturan saat mengisi bahan bakar di SPBU. Antara lain dengan mematikan kendaraan, tidak merokok, dan tidak menerima telpon saat mengisi BBM. Topan melaporkan dari Sorong, Papua, Barat Daya. KPU Kabupaten Puncak resmi menutup pendaftaran caleg pada 14 Mei lalu. Dari 18 parpol yang ada, ada 2 parpol yang hingga Senin lalu belum mendaftar karena terkendala pendaftaran online. Anggota KPU Puncak, Anius Tabuni, mengatakan parpol yang tidak mendaftar tepat waktu akan diberikan kesempatan setelah KPU Puncak berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua. Penyelenggara bisa mengkomunikasi dengan pembinaan bakar di SPBU. Kita ingin mengalami untuk penyelenggara dengan pembangunan biaya datang ini di Puncak. Maka kita harus bekerja sama. Itu maksid daripada kami, KPU. Terkait dengan penyelenggara dengan pembinaan bakar di SPBU, kami mengalami komunikasi dengan Silon Kapteo Kabupaten Puncak dengan Silon Pembina Partai daerah. Supaya bagaimana caranya untuk berkira sama dalam waktu yang singkat. Dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 18 Mei 23 Mei 23 Mei 23 Mei. Makanya dalam proses ini kami sudah melakukan. Dan kami di sini, Silon KPU itu kami belum pernah ajukan. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Mei. Dan sangat sebuah sudah masuk di Silon kami, KPU, hanya 3 partai. KPU Kabupaten Puncak sejak tahapan pemilu dimulai sengaja berkantor di Timika karena faktor keamanan. KPU Puncak tidak membuka pendaftaran di Puncak karena mengantisipasi gangguan kelompok bersenjata. Sementara itu di Kota Sorong, pendaftaran bakal calon legislatif Provinsi Papua Barat Daya sudah ditutup 14 Mei lalu. Banyak hal yang unik dan menarik dalam proses pendaftaran. Sejumlah partai politik ada yang membawa atribut dan menggelar kesenian. Partai Gerindra misalnya, mengerahkan seluruh kader dan anggotanya saat mengantar bakal calon legislatif ke kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya. Mereka datang dengan diringi suling tambur dan tari-tarian, yakni salah satu kesenian budaya Papua. Kesenian ini diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi politik untuk meyakinkan masyarakat dan pemilih bahwa partai itu tetap berada di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Papua. Igo Bat Momolin dan Topan melaporkan dari Mimika dan Kota Sorong. Aparat gabungan TNI Polri bersama masyarakat menanam 800 bibit pohon bakau di perkampungan Pomako, distrik Mimika Timur, Selasa Kemarin. Tanam bakau digelar dalam rangka kegiatan puncak penanaman bakau nasional yang dilakukan secara serentak oleh TNI di seluruh Indonesia. Pohon bakau sangat bermanfaat untuk menjaga ekosistem laut dan mencegah kawasan pesisir dari abrasi laut. Hari ini kita tanam 200 bibit. Kemarin kita sudah laksanakan penanaman 100 sebelumnya, kemudian dari konsul lain TNI, dari satra juga sudah tanam 500. Jadi total sampai dengan hari ini kita tanam sekitar 800 bibit. Kita harapkan dengan menanam ini, hutan mengorok kita semakin asli dan kita mempunyai perlindungan dari pengingkisan air laut maupun perlindungan terhadap ekosistem yang ada di hutan bakau ini. Kawasannya kita semayornya di Pomako, karena memang daerah kita di daerah selatan yang ada laut. Kemudian fokus kita ini memang dari Pomako ke arah sana ini. Ya Pomako ini, putar ke sana. Nanti kita secara bertahap laksanakan. Intinya kita berharap sepanjang jalan pesisir pantai selatan ini kita perkuat dengan tanaman bakau. Masa depannya, bakau ini kita memang butuh sekali. Dengan adanya ini, bisa buat bangunan jadi. Terus, dalam bakau ini aja ada terlindungi itu, tepiting. Jadi itu yang bakau ini sangat diperlukan, dibujukkan oleh manusia. Presiden Jokowi Dodo mencanangkan gerakan penanaman bakau secara nasional atau Mangrove for Better Life. Gerakan ini untuk melestarikan area tanaman bakau di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan hutan bakau terbesar di dunia, dengan luas mencapai 3,3 juta hektare. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Batmomolin, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan BIM Redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa wanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!